Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Balik lagi di channelnya Vita Hayati Oke jadi di video kali ini Aku bakalan bikin tutorial Gimana sih caranya untuk membuat intro youtube Ala estetik Pake aplikasi GineMaster So buat yang pengen tau gimana caranya Jangan lupa untuk tonton terus video ini Karena step by step nya itu penting Biar kalian tuh lebih memahami Gimana caranya And jangan lupa aku minta like nya untuk video ini Subscribe yang belum subscribe And share video aku ke media sosial yang kalian punya Oke lanjut kita langsung ke Tutorialnya aja guys Oke temen temen jadi langsung aja Aku masuk ke aplikasi GineMaster nya Abis itu kita pilih yang new project Setelah itu kita pilih yang rasio 16 banding 9 Dan kita pilih Wallpapernya atau background nya Jadi disini aku udah ngambil background nya Dari pinterest ya Kalau misalkan kalian mau cari juga Kalian bisa cari yang di pinterest Atau di google dengan pencarian Background estetik Oke aku udah ada Udah nyiapin dan aku bakal pilih yang ini Disitu kita pilih gambarnya Nah kita zoom Kita sesuaikan aja sama layarnya Kita pilih sama dengan Biar gak geser gitu Biar dia tuh netak gitu ya kan Nah terus Kita panjangkan durasinya Sesuai sama isi Intronya Sekitar 10 detik atau Gitu lah Nah untuk bahan-bahannya Kalian bisa lihat Di link dress Link nya Di description box aku Disitu aku juga dapet Dari youtuber yang lain gitu Nah terus Kita pilih layer Kita pilih media Nah disini tuh Aku naruhnya disini Oke Kita pilih yang animasi Yang loading nya gitu kan Biar kayak ala-ala estetik gitu Oke Terus kita samain Terus kita Kunci kroma Nah Ini kan kayak agak-agak Kurang kelihatan gitu kan Terus abis Kita Lihat Kita pilih yang dari Ininya Nah ya Kita klik dulu Oke ini Oke kita Nah Kita terangin Biar lebih jelas Gitu kan Setelah itu Kita pilih yang Animasi Green screen Yang bintang-bintang gitu Biar agak lebih Estetik Seperti biasa Kita full in Kita pilih yang Kunci kroma Atau kroma key Nah Jadi kayak gini Kayaknya agak kepanjangan ya So disini Nah Oke jadi abis itu kita pilih Untuk tulisan Channel youtube kita Kita pilih layer aja ya Abis itu kita pilih yang Overlay Disini Banyak banget pilihannya Nah Sesuaiin aja Aku bakal pilih yang Kayaknya aku bakal pilih yang ini aja ya Kayak agak lucu gitu Ngeping-ping gitu kan Nah Abis itu kita pilih yang Oke Kita pilih animasi Masuknya Nah Kita pilih yang ini Kita pilih agak Diperlambat Abis itu kita pilih Abis itu kita tulis Channel youtube kita Disini Kita pilih Lapisan lagi Terus kita pilih Text Terus kita tulis Di nama channel kita Vita Hayati Jangan lupa subscribe Hey Oke Ini kan kayak gak keliatan gitu kan Kita pilih warna yang Hitam Biar lebih terlihat And kita pilih Ininya Sip Disini tuh banyak banget Pilihan fontnya Karena aku udah Nyiapin yang udah Maksudnya aku udah Udah di aku download Jadi aku siapin yang ada aja Nah ini kan kayak Durasinya tuh kayak lebih Panjangan ini kan Nah abis itu kita giniin aja deh Kita majuin dikit Oke kita samain Ini kayak kepanjangan gitu Terus ini kita lebarin dikit Nah ininya Kita kecilin Sip Oke disini namanya Kita pilih animasi Masuknya yang Letter by letter Terus kita pilih animasi Keluarnya yang ini aja Kita samain aja Oke jadi setelah itu Kita pilih Lapisan lagi Kita masukin Animasi Subscribe Nah Jangan lupa temen-temen Kita Biasa Full in Full body Terus kita pilih yang Kunci kroma lagi Oke Hasilnya bakal Kayak gini Ini kayaknya Kurang panjang Let's Oke Ini adalah hasilnya dari intro Yang udah aku bikin Ala estetik itu Semoga mudah dipahami ya Dan semoga bisa membantu Oke Jadi itu tadi Udah aku bikin So Terima kasih buat temen-temen Yang udah nonton Jangan lupa untuk subscribe Yang belum subscribe Like And comment See you Di video aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh